Kita ke informasi lainnya, pertemuan antara pemimpin Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sedianya akan berlangsung hari ini, namun pertemuan dibatalkan karena SBY tengah menjalani perawatan akibat kelelahan. Dilansir dari retik.com, Susilo Bambang Yudhoyono dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Menurut Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarif Hasan, SBY sudah dirawat di Rumah Sakit sejak tanggal 17 Juli akibat kelelahan usai kunjungan di Pacitan dan Yogyakarta. Sementara itu, Ani Yudhoyono juga memposting gambar Presiden ke-6 Republik Indonesia ini, SBY, yang tengah berada di rumah sakit, di akun rumah sakit, di Instagram milik Ani Yudhoyono. Meskipun tengah dirawat, SBY terlihat masih menandatangani sejumlah berkas terkait Partai Demokrat. Dan kita langsung ke produser lapangan CNN Indonesia, ada Raf Raf Khafi di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat saat ini. Raf Raf, sampai dengan siang hari ini dari yang Anda pantau di sana ya, seperti apa kondisi dari SBY yang Anda ketahui? Mungkin ada informasi dari rumah sakit. Ya, selamat siang Reinhardt dan juga pemirsa sedianya. Presiden ke-6 Republik Indonesia dan juga Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono hari ini akan bertemu atau dijadwalkan bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo-Subianto untuk membahas masalah pencapresan tahun 2019. Namun, kesempatan kedua tokoh bangsa ini bertemu tertunda dikarenakan Susilo Bambang Yudhoyono saat ini dirawat akibat kelelahan setelah menjalani perjalanan pribadinya di Pacitan sampai dengan di Yogyakarta akibat kelelahan begitu dan saat ini dirawat di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Sampai saat ini, menurut informasi yang beredar pun, kami juga memastikan bahwa ada tokoh-tokoh politik nasional yang menjunguk beliau di RSPAD Gatot Subroto. Namun, sampai saya melaporkan informasi ini kepada Anda, belum ada tokoh nasional yang menjunguk beliau. Kemungkinan besar adalah beliau masih akan beristirahat di rumah sakit ini sampai keadaannya kembali membaik dan juga pulih. Kita ketahui bersama bahwa Susilo Bambang Yudhoyono melakukan perjalanan di tempat kelahirannya di Pacitan setelah menggelar atau bertemu dengan rekan-rekan teman semasa SMA negeri satunya dan juga melakukan perjalanan ke Yogyakarta kemudian juga sempat juga menonton pertandingan final Piala Dunia 2018 dan asumsi-asumsi semacam itu yang menyebabkan bahwa beliau akhirnya kelelahan dan butuh istirahat. Namun, dari akun Twitter Ibu Ani Yudhoyono juga kita ketahui bersama bahwa keadaan dari Susilo Bambang Yudhoyono sendiri masih berharap, kita berharap bahwa beliau tetap terus sehat dan dalam keadaan sakit pun juga masih bekerja menandatangani beberapa berkas dari Partai Demokrat yang disinyalir merupakan berkas-berkas dari pencalekan mengingat pada tanggal 17 Juli kemarin merupakan batas akhir dari pelaporan calon legislatif ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Kita ketahui bahwa selama beberapa bulan ke depan sampai dengan pemilihan Presiden tahun 2019 memang agenda politik di negeri ini, Reinhardt dan juga Pemilihan Resa akan menguras banyak energi dari tokoh-tokoh nasional ini kita ketahui bahwa selain pendaftaran calon legislatif, kemudian juga nanti ada pemilihan legislatif dan juga pemilihan Presiden dan juga Wakil Presiden pada 2019 nanti ini pastinya banyak sekali informasi-informasi dan juga pendekatan-pendekatan dan juga koalisi-koalisi yang dibangun oleh partai-partai politik dan diari Partai Demokrat sendiri tetap mengusung Agus Harimuti Yudhoyono sebagai calon Wakil Presiden di luar opsi kubu Jokowi dan juga kubu dari Prabowo Subianto sementara dari Partai Gerindra sendiri tetap mengusung Prabowo Subianto ketahui umumnya sebagai calon Presiden begitu tahun 2019 dan kita ketahui bersama bahwa menurut Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Saif Hasan juga mengatakan sebenarnya silaturahmi antara tokoh-tokoh nasional ini merupakan hal yang biasa dalam situasi politik menjelang tahun-politik tahun 2019 ini dan oleh karena itu banyak manuver-manuver politik yang akan dilakukan oleh partai politik partai politik yang akan membangun koalisinya akan mengusung misalnya calon-calon pemimpin masa depan Indonesia Baik, Raff-Raff apakah ada pihak keluarga yang sudah datang? Mungkin Agus Harimurti atau Ibas atau siapa yang sudah terlihat di RSPAD dan bagaimana dengan informasi ataupun kabar bahwa Prabowo Subianto akan menjenguk Pak SBY di rumah sakit? Apa informasi yang bisa Anda bagikan terkait dengan hal tersebut? Sampai sejauh ini dari pagi tadi dan sampai saya melaporkan belum ada terlihat begitu istilahnya informasi kebenaran terkait Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk menjenguk Susilo Bambang Yudhoyono di RSPAD Gautot Subroto namun kami juga belum bisa memastikan apakah di dalam ruang perawatan di tempat SBY saat ini menjalani perawatan saat ini sudah ada beberapa tokoh yang hadir begitu namun dapat kami berikan informasi bahwa pada saat dirawat beliau juga didampingi dengan keluarga seperti dengan Ibu Ani Yudhoyono dan kami juga belum melihat apakah putra mereka dan juga baik Ahaye maupun juga Edi Baskoro Yudhoyono datang untuk menjenguk beliau di RSPAD Gautot Subroto untuk sampai saat ini, Reinhardt Baik, terima kasih Raff-Raff Kaffi, produser lapangan CNN Indonesia Terima kasih